Empat lembaga negara berkumpul di Mapolda, Sumsel, yakni BNN, KPK, BNPT, dan LPSK hadir di Mapolda, Sumatera Selatan, mengajak untuk perangi narkoba. Badan Rakotika Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Penanggulangan Teroris dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban menggelar diskusi publik di Mapolda, Sumsel, serta dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah provinsi dan ormas. Diskusi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNN Komjen Paul Petrus Reinhardt Kolosi, Ketua KPK Firly Pahuri, Kepala BNPT, dan Kepala LPSK Komjen Hastoatmojo Suroyo yang hadir sebagai pembicara. Kepala BNN RI mengatakan, mari kita bersama-sama perangi narkoba agar anak bangsa lebih baik dari kita semua. Saya sebagai Kepala BNN amat sangat apresiasi, pertama dengan Pak Kapolda, karena kegiatan ini dilaksanakan di Polda, Sumatera Selatan, dengan didukung oleh pemerintah daerah. Dan pesan saya juga adalah mari kita perangi bersama masalah narkotika, sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang nantinya akan lebih baik dari Ketua KPK, generasi. Sementara itu, Ketua KPK Firly Pahuri menyatakan, kolaborasi empat lembaga negara ini sangat mendukung, mempunyai tujuan yang sama, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan anak bangsa, hingga Indonesia bebas korupsi. Karena ada tujuan yang sama... Tentu KPK menyambut baik, karena kita sama-sama ingin, pertama kita punya tujuan yang sama. Melindungi sekena pengesimisnya dan seluruh utama dari Indonesia, memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga tujuan itu, perasaran yang satu, Indonesia harus bebas dari korupsi, Indonesia harus bebas dari bersih, dari narkotika, dan Indonesia harus bebas dari turisme, termasuk juga paham radikalisme. Dari Palembang, Buntur Yansah, AINews melaporkan.